PEMUKIMAN WARGA Di lokasi kebakaran sempat terjadi beberapa kali ledakan dan diduga ledakan tersebut berasal dari peluru senjata milik sejumlah anggota polisi. Berdasarkan informasi di lapangan, tiga orang penghuni rumah dinas dikabarkan menderita luka bakar, dua orang di antaranya dirujuk ke RSUPM Jamil Padang karena mengalami luka yang cukup parah. Saat ini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Peristiwa ini merupakan untuk ketiga kalinya terjadi, di mana sebelumnya peristiwa serupa juga pernah terjadi pada tahun 1970 dan 1995 lalu.